Rahasia memanfaatkan kekuatan pikiran Entah itu baik ataupun buruk, nantinya bisa mempengaruhi sesuatu yang sedang kita jalani Para pakar ilmu kejiwaan modern mengatakan bahwa Pikiran bawah sadar menyimpan energi yang sangat besar Sehingga untuk menetapkan tujuan bisa dilakukan dengan terlebih dahulu memprogram pikiran bawah sadar Dengan teori tersebut bisa dikatakan bahwa Apa yang kita pikirkan maka itulah yang akan terjadi atau menjadi kenyataan Dengan kata lain dengan mengoptimalkan kerja kekuatan pikiran kita bisa mencapai apa yang kita inginkan Namun untuk itu pikiran itu harus diprogram dan dilatih terlebih dahulu Untuk melatihnya ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari Namun sebelum kita lanjut dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut Bagi yang belum subscribe channel ini mohon di subscribe terlebih dahulu Jangan lupa juga untuk like dan komen Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini Inilah 6 kebiasaan yang akan membuat kita bisa memaksimalkan pemanfaatan kekuatan pikiran 1. Fokus pada tujuan Jika kita sedang melaksanakan atau baru sedang merancang sesuatu pekerjaan Kemudian muncul suatu masalah yang di luar perkiraan Jangan habiskan waktu untuk mengomel, mengutuk dan mengumpat masalah tersebut Fokus pada hal positif menyelesaikan masalah Camkan dalam hati segala sesuatu pasti ada solusinya Yakin segala hambatan bisa dilalui dengan sebaik mungkin Fokus pada tujuan yang sedang kita kerjakan 2. Kendalikan emosi Dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada saja hal atau orang yang berperilaku tidak sesuai dengan keinginan kita Nah kalau karena ini kamu menjadi marah, kesal dan jengkel berarti kamu termasuk orang yang tidak bisa mengontrol emosi Pikiran yang benar-benar kuat tidak bisa menyerah pada dominasi orang lain Pikiran yang kuat tahu bahwa ia mampu mengendalikan emosinya sendiri dan tidak dapat dikuasai oleh orang lain 3. Ingat kamu bukan Superman Menyenangkan hati semua orang adalah hal yang mustahil Meskipun kebanyakan kita berusaha untuk utuh Jadi kalau ada orang yang tidak kuat dan tidak senang dengan kita Janganlah menjadi beban pikiran Yang penting kita telah berbuat semangku kita Pikiran yang kuat dapat mengatakan tidak ketika harus mengatakan tidak 4. Menjaga pikiran tetap fleksibel menjaga dan dalam kondisi baik Kekakuan mental adalah untuk mereka yang penuh prasangka Menyambut setiap perubahan yang tidak akan mempengaruhi integritas kita dan yang positif bagi hidup Bagaimanapun, kehidupan telah menjadi evolusi sejak awal Perubahan akan selalu terjadi Memahami bahwa perubahan seringkali tidak dapat dihindari membantu pikiran untuk memiliki kemampuan beradaptasi yang baik 5. Nikmati setiap pencapaian dan rayakan keberhasilan teman Bersyukurlah setiap kali berhasil melakukan sesuatu dan mencapai suatu tujuan Sekecil apapun keberhasilan, patut kita syukuri dan bergembira karenanya Berhentilah mengingat-ingat pengalaman buruk dan tidak menyenangkan yang pernah kita alami Pikiran yang kuat bertanggung jawab atas perannya dalam kehidupan dan tahu dengan pasti bahwa hidup tidak selalu keren Tetapi di atas segalanya, pikiran yang kuat tahu bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki satu atau lebih pelajaran hidup di dalamnya Dan lebih penting lagi jangan pernah iri dengan keberhasilan teman Melihat kawan berhasil kita ikut merayakan dan bergembira 6. Ambil masa lalu yang baik dan rencanakan masa depan Setelah kita mampu menguasai pikiran, dan membuatnya semakin seimbang Kita tidak akan begitu mudah terjebak pada masa lalu yang tidak menyenangkan Justru sebaliknya, kita tahu bahwa cara terbaik untuk memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan masa depan Dengan pengetahuan tentang risiko dan alternatif yang mungkin terjadi dengan keputusan kita sendiri Nah itulah 6 kebiasaan yang harus kamu miliki agar dapat memanfaatkan dan mengendalikan kekuatan pikiran untuk meraih hal-hal positif dalam kehidupan Selamat mencoba semoga kamu berhasil menjadi yang kamu idamkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih